Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Batu Putih, Berau, Kalimantan Timur pada minggu 15 September 2024 pukul 9 malam waktu Indonesia bagian tengah. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Adapun epicenter gempa bumi tempatnya berlokasi 147 km Tenggara Berau pada kedalaman 11 km. Namun belum ada konfirmasi dari BMKG apakah guncangan gempa tur dirasakan di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang ada di antara Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal yang diduga akibat dari aktivitas sesar mangkalihan. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrashfall. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan gempa ini dirasakan di Berau, Tanjung Redep, Teluk Bayur, Tanjung Selor, Tarakan, dan Bulungan dengan skala 3-4mmi. Kata Daryono, gempa bumi ini didahului dengan gempa pembuka Magnitudo 4,1. Hingga Minggu 15 September 2024 pukul 10 malam waktu Indonesia bagian tengah, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu aktivitas gempa bumi susulang. Sementara itu, pada hari yang sama, gempa bumi juga mengguncang wilayah Sukabumi Jawa Barat Minggu 15 September 2024 pukul 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Gempa Magnitudo 5,3 ini bahkan turun dirasakan hingga ke beberapa wilayah di sekitar Sukabumi, seperti Lembang, Cimahi, hingga Bandung. Analisis BMKG mengungkap gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Gempa yang dirasakan di wilayah Sukabumi termasuk gempa tektonik yang disebabkan oleh gerakan lempeng-lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Episenter gempa berlokasi di laut pada jarak 94 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada kedalaman 65 km. Gempa di Sukabumi kali ini memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau Oblique Truss. Adanya dua gempa bumi yang memiliki rentang waktu berdekatan serta memiliki kekuatan Magnitudo di atas empat. Maka BMKG menghimbau agar masyarakat tetap tenang. Masyarakat juga disarankan untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Terima kasih telah menonton!